Dengan suan hang ilang Riko hang jati tutuh menirang Woo! Woo! Aako ontisa upp a kakung road Wa hatu! Kofanini denied ko pegongah Odu yoi Onou lo mio han mahod mo ngabi Zaiti menang memenuhkan diri Itu adalah sehari-hari-hari Barang-barang yang berjalan 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 Sembanya nanti Dekira Eeeh Uwal haji kutra Eeeh Dekolok angin dong hawa Dekira Senjang banggen Dekengjang Dekira Dekohan daging Dekira Uuuu Cặp 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 Oke, terima kasih suaminya. Wuuuuh, oke. Istirahat dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu. Capek, capek. Lumayan ya. Lumayan ya, udah panas. Kenapa kok enggak bang? Turun berok. Waduh, pak bang oh ya. Oke, tiba waktunya kita memberikan kesempatan sambutan dulu untuk bapak Nungki ya. Iya. Bapak Nungki, mongga pak. Bapak Nungki untuk memberikan sambutan ya. Aduh, kok minum dulu pak. Grogi mau ketemu Bang Ibnu. Aduh, minum kopi dulu. Tapi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, tetap berjumpa gerobak BNE, digoyang, digoyang, sadam. Pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, tetap berikut ini, tetap berikut ini, tetap berikut ini, tetap berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pak Alim dari Desa Tritosari yang memberikan kesempatan kepada kami dalam acara kerjasama BNI dengan Jember 1 TV untuk acara Gerbek Kampung TKI. Ini sebenarnya adalah sarana bagi kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Pelatihan Kencana, Lembaga Kerja Kencana, yang selama ini telah berkerjasama dengan BNI dalam membuahkan rekening untuk TKI yang akan berangkat ke Korea. Sehingga selama ini sudah, pembuka rekeningnya sudah lumayan banyak di kami melewati BNI. Karena BNI juga sekarang ini sudah memiliki cabang baru di Korea, yang akan kepermudah bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sekarang bekerja di Korea untuk memberikan, menyumbangkan gajinya ke seluruh warga yang ada di Indonesia. BNI sekarang ini juga sudah, outretnya juga lumayan banyak. Sekarang itu di Jember sekarang ini ada 6 otel Kepta yang ada di kecamatan, dan juga ada sekarang ini yaitu agen 46, yang totalnya sampai hari ini adalah 300 agen 46. Ini juga membantu kita, dari agen banyak ini akan membantu kita untuk berhaktur penyaluran ataupun pembukaan rekening di seluruh pelosok desa yang ada di Jember. Saya harapkan dengan adanya gerbek Kampung TK ini juga bisa dinyatakan nanti di kecamatan-kecamatan yang ada di Jember maupun di desain-desain yang ada di Jember, untuk bekerjasama dengan Jember 1 TV untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Saya kira itu saja dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak nyanyi Pak Nungki? Ada kru-nya kami Pak, ada kru kami. Oh ada kru-nya, tak kira TV ya? Bagi-bagi tugasnya Pak. Bagi-bagi tugas, terima kasih Pak Pak. Dikat sama sponsor tadi Pak ya. TV sebelahnya leh titik. Oke pemirsa Jember 1 TV di rumah itu tadi Pak Nungki ya dari BNI. Betul sekali ya, salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank lain di kota Jember atau di Indonesia ini adalah? Yaitu pengiriman uang dari Korea maupun dari negara mana saja bisa melalui penggadean. Penggadean. Alfamart juga bisa. Alfamart. Kantor pos juga bisa. Kantor pos. Bisa juga di BNI, agen 4. Nah di agennya, kalau di sini Pak siapa tadi? Agennya BNI di sini. Bapak Selamat ya? Bapak Selamat. Bapak Selamat ya, jadi kerja di sana, gak was-was. Oh ini nanti kiriman saya nyampe gak? Pasti nyampe. Pasti nyampe. Ada lagi kelebihannya Bang ya. Apa-apa-apa ya? Terima uang tunai mudah, cepat dan aman di 16.000 otet agen BNI. Waduh boleh kasih tepuk tahan siapa lagi buat BNI 4. Keren! Ini langsung diperkuat oleh acara ini ya. Diperkuat oleh Jember 1 TV dan yang masih duduk-duduk R&D Music. Agen BNI masih santai di sana. Tapi sepi kiri-kiri-kiri. Mungkin pemirsa di rumah mau tanya nih Bayang, gimana sih caranya pembukaan rekening tabungan BNI? Iya itu. Saya dari tadi mau nanya sama Pak Nongki. Meloyor aja Pak Nongki. Cara pertama yaitu, calon nasabah harus mendatangi agen BNI 46. Habis itu mengisi formulir pembukaan rekening dan menyerahkan fotokopi KTP yang sah dan masih berlaku kepada pihak agen serta wajib memiliki nomor handphone yang masih aktif. Gitu? Iya, habis itu selanjutnya. Agen BNI 46 melakukan verifikasi informasi data nasabah dan menyerahkan bukti pembukaan rekening tabungan BNI pandai ke nasabah. Selanjutnya buku tabungan BNI pandai dapat diterima oleh nasabah. Sudah gitu aja? Iya, cara digaupan. Mudah sekali ya. Boleh lagi kasih tepuk tangan Pak BNI untuk menjadi nasabah mudah, kemudian kemudahannya juga banyak sekali. Nah, ada lagi cara mencairkan kiriman uang tunai melalui agen BNI 46. Apa itu? Itu caranya nasabah memastikan bahwa kiriman uang sudah masuk ke rekening tabungan pandai. Kemudian nasabah mendatangi agen BNI 46 untuk melakukan tarik tunai. Ya, habis itu selanjutnya nasabah melakukan transaksi tarik tunai pada menu SMS banking dan mendapatkan SMS notifikasi berupa PIN. Kemudian nasabah menunjukkan PIN yang didapat dari SMS banking kepada agen BNI 46. Oh gitu ya. Selanjutnya agen BNI 46 melakukan pencairan kiriman uang dan nasabah menerima uang tunai serta bukti penarikan dan resi. Oh ada bukti penarikannya. Iya, jadi gak usah was-was Bang ya. Gak perlu was-was pasti ya. Dan inti nanti kalau ingin jelasnya setelah acara ini kita punya iklannya ya. Punya iklannya ya. Tentang BNI langsung dijelaskan, dijelentraikan langsung. Barengkali Mbak Yuli tadi ngomong, apa sih? Terlalu cepat gitu ya. Maksudnya apa? Kita...